ini tips dari aku untuk jadi konten kreator ya bunda jadi sebelum lanjut aku jelasin caranya itu seperti apa yang bikin video rame itu seperti apa ikutin dan temenin aku belanja sayur hari ini ya bunda disini banyak banget sayur stoknya itu selalu baru ya bund dan dimana disini itu aku ada di masaran dan tepatnya di kebun sayur yang pasti ada yang udah tau atau yang belum tau langsung aja kesini belanja sayur jadi semakin mudah dan pokoknya nyaman deh disini aku ditemenin sama pak suami juga dan kita lanjut aja ya bunda untuk jadi konten kreator itu sebenernya ya mudah gak mudah ya bunda bikin video yang menarik harus bikin video original dan mungkin bunda juga harus ngedit videonya terus ngisi videonya dan juga gak harus maksudnya itu sekali upload langsung booming FYP itu enggak bunda kita ada waktunya tersendiri jadi jangan pusing-pusing mikirin kok video aku enggak FYP atau gimana jadi mikirnya itu kita bikin konten yang semenarik mungkin yang bikin itu penonton betah sama video kita ya bunda pokoknya itu serius bikin kontennya aja jangan lupa pas upload itu dikasih caption yang menarik dikasih hashtagnya juga yang sesama maksudnya itu videonya apa hashtagnya juga relevan sesuai dengan videonya kita nah disini untuk uploadnya juga gak asal upload ya bunda ada waktu-waktu yang tertentu misalnya kalau jam pagi itu kita boleh upload jam 7 sampai jam 8 pagi karena otomatis orang-orang yang nonton itu semuanya pada aktifnya jam segitu kalau misalnya udah jam ke atas mungkin sibuk sama aktivitas kehidupannya masing-masing ya bunda contohnya seperti kita aja deh kalau misalnya kita mungkin aktif sampai jam 7 pagi karena masih nyantai nah kalau untuk lanjut ke siang kan otomatis kita sibuk dengan aktivitas keseharian kita mungkin kita punya bayi, momong, dan yang lainnya pokoknya intinya itu kita bikin video yang menarik video yang menarik itu seperti gimana? ya seperti ini aku bikin video itu dari awal maksudnya itu pagi aktivitasnya ngapain dan sampai setelahnya itu nanti aku kasih rekod pakai suara aku ya bunda jadi di video kita itu kita gunakan pakai suara sendiri selamat menikmati Terima kasih.